Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai penamaan E dan D pada Alpena. Kalau video yang lalu, kita sudah belajar tentang isomet geometri pada Alpena. Di situ ada isomet, gis, dan trans. Coba diingat-ingat lagi. Syarat dari Alpena tersebut bisa dikal. Mungkin mempunyai isomet, gis, dan trans itu apa? Coba diingat-ingat. Nah, syaratnya adalah kalau Di atom C yang berikatan rangkap, itu enggak boleh ada yang sama, substituennya. Benar-benar? Kemudian, substituennya, ada H-nya. Di masing-masing atom C tersebut ada substituen H-nya. Itu syaratnya. Satu lagi adalah Keempat substituen yang terikat pada C yang mempunyai ikatan rangkap 2, itu enggak boleh beda-beda. Enggak boleh ketiganya beda, enggak boleh keempatnya beda. Terus, kalau 3 atau 4 substituennya beda, gimana? Nama ini bagaimana? Nah, nama ini pakai penamaan E dan Z. Jadi, sistem tata nama E dan Z ini dipakai jika 3 atau 4 substituen yang terikat pada atom karbun ikatan rangkap berlainan. Kalau keadaannya seperti itu, tetap diperoleh sepasang kisonger geometri. State Department忍. Bukan, jika tidak menarik. Pakai E dan Z. E, M, G, 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 Z, G, S, A, M. Nah ini, penamaan E dan Z dari mana? Ini berdasarkan urutan prioritas yang menggunakan sistem can, inol, prelog, atau kadang di tingkat C, C, T, seperti itu. Nah ini, jadi nanti kita akan membandingkan substituen yang terikat di C ini dengan yang di C ini. Jadi yang di C ini kita lihat, substituen, kita pilih dulu, substituen dengan prioritas rendah dan prioritas tinggi. Yang mungkin juga kita pilih berdasarkan sistem CIP tadi, yang berprioritas tinggi yang mana, yang berprioritas rendah yang mana. Ketiga, yang berprioritas tinggi yang satu letaknya di bawah dan yang satu letaknya di atas atau berlawanan berarti namanya E. Kalau di sini, yang sama-sama di atas berarti Z. Kalau saya namanya, Ravalinya, let, sama, gitu. Tapi itu sih cuma buat saya aja, buat gampang-gampangan saya aja mengetahui. Jadi ketika ada divisi yang sama, aku tadi, Z sama, gitu. Itu kalau saya. Ya, ya. Ya, karena dulu waktu saya belajar bersama kali ini, ya. Juga padahal setiap keputusan. Jadi, saya mencoba mengetahui. Jembatan keledainya deh, yang saya gampang di sini itu apa. Kalau kalian punya cara peningkat lain, nggak maaf, nggak maaf. Itu adalah memang improvisasi dari kalian buat belajar gimana caranya mengingat sesuatu. Seperti itu. Nah, di sini kita belajar. Aturan, cara, timbol, prelog. Di sini. Aturan yang pertama. Jika atom-atom yang mempermasalahkan isi berbeda-beda, maka urutan deret ditentukan oleh nomor atom. Ya, urutannya ditentukan berdasarkan nomor atomnya. Jadi, atom dengan nomor atom tinggi punya prioritas lebih tinggi. Kalau nggak hafal nomor atom, kita lihat dari SPI. Nomor atom-nya atom ini berapa, ya. Nomor atom-nya atom ini berapa, ya. Tetapi itu. Jadi, sebaiknya kalian punya SPI. Ya. Nah, itu. Di sini misalnya. Di sini, subtitlenya beda-beda. Ada M, ada CL, ada PR, ada I. Kita bikin dulu. F, C, L, D, R, I. Ternyata, yang paling tinggi di sini nomor atomnya adalah I. Berarti I yang mempunyai prioritas paling tinggi. Seperti ini. Urutannya seperti ini. Ya. Dari F, C, L, D, R, I. Ternyata, yang paling ke kanan, makin ke kanan, nomor atomnya makin besar. Berarti prioritasnya makin tinggi. Satu. Satu. Kalian badinya di mana? Badinya semuanya di badinya enggak? Ya, enggak. Ingat yang tadi saya sudah bilang. Bahwa kalian membandingkan substituen yang C yang di sini sama C yang di sini. Kalian cari C yang di sini. Di sini. Prioritas substituen yang terikat di C yang di sini. Yang punya prioritas tinggi yang mana? C, M sama I. Tinggi yang I kan. Berarti ini prioritas nomor satu. Ini prioritas kedua. Sudah ketemu nih yang di sini. Di sini. Di sini. Kemudian, kalian cari lagi di sini. Di bagian ini. Subsituen yang terikat di C ini. Yang berprioritas lebih tinggi. Yang di sini. Apa yang di sana? Kita lihat lagi. M sama CL. Nomor atomnya besokan CL. Berarti CL yang berprioritas nomor satu. Atau diprioritaskan lebih tinggi. Baru M. Berarti CL di sini yang diprioritaskan lebih tinggi. Baru M. Nah, di sini. Di sisi yang di atom C ini. Yang prioritas lebih tinggi. Ada di sisi bawah. Yang di sini. Yang ketika di C ini. Yang diprioritaskan paling tinggi. Yang ada di bawah. Berarti di D. Yang di kedua atom C ini. Prioritasnya ada di bawah semuanya. Berarti sama-sama di B. Namanya apa? Dan. Jusame. Dan. Penamaannya gimana? Kalian cari dulu. Ini bisa arti ini akan bisa nomor 1, bisa nomor 2. Berarti etena. Oh etena. Iya, katanya ada kata-kata 2. Berarti al-qeba. Kemudian. Penomorannya gimana? Di nomor 1 nya ada 2. Ada br sama ada i. Terus di nomor 2 ada s sama z. Nulisnya di sini. Berdasarkan abjad dulu. B. Jomor berarti jomor duluan. F. Berarti jomor duluan. Nomornya ngacak-ngacak gak apa-apa. Yang penting. Urutan abjad dari suku-kuen. Ini. Berarti tadi. Seperti itu. Jadi namanya. Ber. Seperti jomor, dua poro, satu iodo, dua poro, etena. Seperti itu ya. Nah ini kalian belajar lagi di sini. Ini ada contekannya. Ini ada contekannya. Promor atomnya. Kita lihat di sini. Berarti kita bandingkan. Kita pilih pilih C yang di sini. Yang prioritas pilih yang mana? H sama C. Ini di sini. Kalian gak usah bingung. Yang C apa? Yang H. Nomor atomnya. Nomor atomnya itu yang pertama kali terikat sama ini. C di sini. Kan ikatnya C. Baru C di sini nih. Ketiga. Seperti itu. Berarti nomor atom yang kita lihat adalah yang C. Karena yang pertama kali terikat dengan C adalah C. Seperti itu. Berarti C sama H di sini. Besaran nomor atom mana? Oh. Besaran nomor atomnya C. Berarti ini situasi ini prioritas pilih. H prioritas rendah. Kemudian yang cari prioritas yang tertikat di C di sini. Ada CL sama CH3. Berarti C di sini. Kita ikat CL. C yang dibilih ini ke C di. Warita. Berarti yang kita bandingkan adalah atom CL dan atom C. Atom CL ngomong atomnya di titik gila. C6. Berarti titik gila. CL. Kalau gitu. C ini yang tinggi ada di atas. Yang ini ada di kolom. Berlawanan. Berarti. Berarti. Namanya. Seperti itu. Kemudian kalau yang ini. Ini gak jelas ya. Berarti yang kita bandingkan adalah atom H dan atom C. Yang ini juga sama. Atom C sama atom J. L. Ini. Prioritas kebanyi ini. Ini juga prioritas kebanyi ini. Berarti ini ada di titik yang sama. Karena ada di titik yang sama berarti besar. Seperti itu. Gampang kan. Nah. Kemudian. Kalau misalnya atomnya itu merupakan disotok. Berarti. Yang prioritas tinggi adalah. Yang disotok dengan nomor masanya yang tinggi. Tentangnya hidrogen 1. Ini biodermi 2. 1. Berarti yang biodermi ini yang diprioritaskan. Karena nomor masanya lebih besar. Seperti itu. Jika kedua atom itu identis. Maka nomor atom dari atom-atom berikutnya. Yang dipakai untuk memberikan prioritas. Jika atom-atom itu juga memberikan atom yang identis. Berarti prioritasnya itu ditentukan di titik pertama kali dijumpai perbedaan dalam menyusun rantai tersebut. Ya. Jadi disini kita adalah mencari atom tunggal. Jadi yang dibandingkan itu atom tunggal. Ya. Seperti sama ayam tadi saya. Nih. Disini CH3. Berarti atom tunggal. Atom yang ketika tuang tunggal ini apa? Oh disini ketika tuang tunggalnya kecil. CH3 sama H2 yang beda. Seperti ini sudah bisa dibandingkan. Berarti kita langsung membandingkan antara H dan CH3. Bukan menjumlahkan nomor atom ini. Bukan menjumlahkan. Tetapi per atomnya. Seperti itu. Nah, contohnya ini. Misalnya. Ketika kita membandingkan. Misalnya disini sama-sama atom C ikat dan rakap. Disini sama-sama atom C ikat dan rakap. Kita membandingkan antara CH3 dengan C2H5. Nah. Di C disini. Yang berikat tanah kamu punya. Dia langsung keikat ke C. Yang disini. Langsung keikat ke C. Sama-sama C. Berarti. Saya tidak bisa membandingkan yang C ini dengan yang C ini. Karena C ini sama-sama C ini sama nomor atomnya. Terus lanjut lagi. Kesini. Oh, disini langsung ke H. Tapi C ini langsung ke C. Berarti disinilah titik mulai adanya perbedaan. Berarti dari sini yang mulai dibandingkan. C dan H. Tinggian C. Oh, berarti disini semua ini yang prioritasnya lebih tinggi. Yang ini lebih berbeda. Seperti itu. Kemudian yang ini. Misalnya. Yang satu keikat O. Ini langsung keikat O. Sama-sama O. O kita tidak bisa membandingkan. Karena disini nomor atomnya sama. Orang atomnya sama. Yang satu nomor atomnya sama. Nah, kemudian. Lari ke belakang. O. O ini keikat H. Sedangkan O yang tinggi keikatnya C. Berarti inilah mulai ada perbedaan. Berarti dari sini kita membandingkan. Disini ada C. Disini ada H. Berarti inilah yang dibandingkan. Nomor atomnya C lebih besar dari H. Berarti ini ini yang lebih kecil. Ini yang lebih rendah. Seperti itu. Ini yang dibeliadikan. Ini yang kurang dibeliadikan. Nah, coba yang kalian belajar yang ini. Seperti kecil. Terbalik atas satu. Ya. Kalau masih tinggal. Kalian masih bisa. Mereka akan merali. Lalu. Di usil. Yang sudah kalian terbialkan. Di salga. Tinggal di tanahkan. Di tibu. Ya. Pasti nanti akan saya jalan. Contohnya lagi di sini. Nah. Oke. Yang gampang dulu deh yang ini. Kita membandingkan. Substituen yang terikat di C sini. Di sini ada H. Di sini ada C. Sudah jelas ya. Langsung kelihatan. Berarti. Di sini lah yang prioritas. Lebih diri. Yang ini yang lebih berbeda. Kemudian. Kita bandingkan secukupu lain yang di sini. Yang terikat di C ini. Oke. Ke sini. C. Ke sini. C. Loh. Salah sama C. Berarti kita gak bisa membandingkan. C yang warna pilih ini. Nah. Ini kita harus cari. Perbedaan. Oke. Kita mundur lagi. Mundur ke sini. Oh. Ya. Ketemu C. Kalau di sini. Mundur lagi. Ketiga. Ya. Berarti ketemunya H. Nah. Kita bandingkan. H. Dengan C. Tinggi ya. C. Berarti otomatis yang di bawah ini. Yang punya prioritas tinggi. Yang di atas. Yang merindah. Nah. Di sisi ini. Prioritas tingginya ada di bagian sini. Prioritas tingginya ada di bagian sini. Prioritas tingginya ada di bagian sini. Berarti berlawanan. Berarti. E. Seperti. 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 Gampang kok. Yang penting belajar. Dipahami. Pasti bisa. Kita belajar lagi di bagian sini. Nah. Yang ini. Ini sudah jelas ya. Prioritas tingginya ada di sini. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini. Oke. Kita lihat. Yang terikat pertama. Masih C. Di sini terikat pertama. C. Masih sama. Berarti kita gak bisa bandingkan. Kemudian geser lagi. Sama-sama mengikat hanya dua. Ini juga sama-sama mengikat hanya dua. Masih belum bisa. Masih belum ada perbedaan. Geser lagi. C. Geser lagi. Geser lagi juga. C. Oh. Masih sama. Belum ditemui. Adanya perbedaan. Geser lagi. Di sini masih. C. Geser lagi. Oh. Di sini. C. Oh. Masih sama. Masih sama-sama. C. Berarti. Kita cari perbedaan lagi. Di sini. H. Di sini. CL. Oh. Pijian CL. Berarti kita lihat yang CL. Di sini. C. Di sini. Nikatnya. CL. C di sini. Sama-sama nikatnya dua H. Berarti sama ya. Di atas juga dua H. Kalau di sini nikatnya C. Berarti C inilah yang dibandingkan dengan CL. Prioritasnya. Nomor apa ini? Ini dia CL. Berarti. Kugus yang di atas ini. Yang diprioritaskan. Kugus yang di bawah itu. Yang kurang diprioritaskan. Berarti. Berarti. Kalau di sini. Yang diprioritaskan di atas. Di atas. Di atas. Berarti. Dan. Nah. Ini. Kesimpulannya. Grup dengan prioritas tinggi. Berada di sisi yang sama. Berarti. Dan. Berarti. Tapi kalau grup dengan prioritas tinggi. Ada di sisi yang perlawanan. Berarti namanya E. Seperti itu. Kemudian. Ini kalau. Struktur yang ada ikatan rakapnya. Kalau struktur yang ada ikatan rakapnya. Berarti. Karena di sini ada ikatan rakap. Berarti. C. Mengikat O-nya di sini. Dijitimu dua kali. Ini satu. Dijitimu. Ini juga. Ini dihitung dua kali. Pokoknya di sini ada lagi. Ada lagi. Seperti itu. Ya. Nah. Ini rampumannya. Makin kesaran. Urutan. Urutannya makin tinggi. Kalau kalian enggak terlalu mudah. Oke lah. Tak apa-apa. Tapi. Kalian bisa. Hafalin yang ini. Seperti itu. Ya. Nah ini. Ini di sini ada dua ikatan rakap. Tetapi di sini penentuan E dan Z-nya dirikat dari yang warnanya pink ini. Ya. Ya warnanya pink ini. Seperti itu. Ya. Coba kalian pelajari sendiri. Kalau ada yang masih bingung. Pusat anak-anak rakyat. Melalui warung ekspektif. Seperti itu. Nah. Nanti contoh soalnya gini. Nanti kalian suruh menentukan. Termasuk dalam konfigurasi E atau Z. Seperti itu. Ya. Nah. Kalau di sini sudah jelas. Ini prioritas tinggi. Nah. Kalau yang di sini. Di sini C. C. O. Sama. C di sini. Yang satu. Yang dua ikat H. Yang satu ikat O. C di sini. Yang satu ikat H. Yang dua ikat C. Berarti kita bandingin yang C dengan yang O. Seperti itu. O. Prioritasnya lebih tinggi daripada C. Berarti yang prioritas lebih tinggi adalah yang di sebut lain ini. Yang di sini yang prioritas lebih tinggi. Yang di sebut lain ini. Berarti sama-sama di bawah. Berarti. That. Seperti itu. Ya. Kita sudah habis ternyata. Lihatnya. Jadi. Silahkan dipahami. Dipulang lagi videonya. Sampai paham. Kalau masih ada yang belum jelas. Pengen ditanyakan. Bisa ditanyakan melalui forum. Seperti itu. Ya. Ya. Materi kali ini. Kita mulai di video saya dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.